Kata kerja akan datang Atau disebut juga Tetapi sebelum kita mulai pembahasan Silahkan teman-teman subscribe dulu channel kami Sudah? Oke? Terima kasih Teman-teman, dalam bahasa Arab Untuk mengungkapkan satu pekerjaan yang akan kita kerjakan Atau yang belum kita kerjakan Tapi akan kita kerjakan Sering digunakan pola fi'lul mudari Kita tulis fi'lul mudari Atau disebut pula kata Kerja akan datang Fi'lul mudari Atau kata kerja yang akan datang Artinya sebuah pekerjaan yang belum kita lakukan Dan akan kita lakukan Atau juga fi'lul mudari Berarti kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang kita lakukan Jadi ada dua ya Makna dari fi'lul mudari Yang pertama adalah Kata kerja yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu akan dilakukan Atau kata kerja yang menunjukkan bahwa sebuah perbuatan sedang dilakukan Jadi akan atau sedang dilakukan Ini namanya fi'l mudari Para ahli ilmu sorof Mendefinisikan fi'l mudari Dengan pernyataan Yaitu al-fi'lu Kata kerja Yang menunjukkan sebuah pekerjaan Yang terjadi pada zaman yang akan datang Yang akan terjadi Yang akan datang Akan datang disini ada dua macam Ada yang sedang dilakukan Ini juga termasuk zaman yakbal Kemudian zaman istiqbal Zaman yang akan datang itu sendiri Sedang dan akan Inilah definisi fi'l mudari yang dikenal dalam ilmu sorof Nah untuk mengetahui sebuah pola kata Ini termasuk fi'l mudari atau bukan Ini ada beberapa tanda-tanda Setidaknya ada tiga tanda Bahwasannya sebuah kata kerja Itu menunjukkan waktu yang akan datang Atau waktu sedang mengerjakan Yang pertama Yang pertama tandanya adalah Terdapat Huruful mudoro'a Jadi di awal kata Biasanya terdapat Apa yang disebut huruful mudoro'a Atau huruf Huruf yang menunjukkan bahwasannya Ia adalah fi'il mudore Huruful mudoro'a Atau huruf huruf fi'il mudore Ini ada empat Yang pertama adalah huruf ya Yang pertama adalah huruf ya Yang kedua adalah huruf ta Yang ketiga adalah huruf kamzah Dan yang keempat adalah huruf nun Ya biasanya berarti dia Satu orang laki-laki Kalau ta Ya bisa berarti dia Perempuan Atau engkau Orang kedua ya Kata ganti orang kedua Kalau ya biasanya adalah Orang ketiga Kalau ta ini bisa Engkau artinya Atau kata ganti orang kedua Atau berarti dia Seorang perempuan Yang ketiga adalah hamzah Ini menunjukkan Arti saya Atau kata ganti orang pertama Yang huruf terakhir Adalah nun Yang berarti kami Kami ini Kata ganti orang pertama Jamak ya Contohnya yang huruf Atau fi'il mundorek Yang diawali dengan huruf ya Mundoro'ah adalah Kata Yang suruh Kata yang suruh Kata ini diawali dengan huruf ya Ya huruf ya Artinya adalah Dia Satu orang Laki-laki Yang suruh artinya Angkan Atau Sedang menolong Yang suruh Bila ditampakkan Subyeknya Maka Dia Satu orang Laki-laki Sedang Menolong Ini contoh kata Yang suruh Fi'il mundorek Yang diawali dengan Huruf ya Mundoro'ah Contoh Untuk fi'il mundorek Yang diawali dengan Tak Mundoro'ah Adalah Tang suruh Tang suruh Tang suruh berarti Engkau Satu orang Laki-laki Sedang Menolong Atau Akan menolong Atau Dia Satu orang Perempuan Akan menolong Atau Sedang Menolong Ini kata Tang suruh Kata kerja Yang menunjukkan Aktivitas yang akan Dilakukan Atau Sedang Dilakukan Kemudian Ini ditandai Dengan Tak Mundoro'ah Yang berarti Kata ganti Atau Menunjukkan Pelaku Orang Kedua Kemudian Huruf atau Fi'il mundorek Yang Diawali dengan Hamzah Contohnya adalah Ang suruh Ang suruh Artinya Aku Atau Saya Saya akan Menolong Saya Sedang Menolong Ini Ang suruh Ang suruh Ini adalah Fi'il mundorek Yang Diawali Dengan Hamzah Atau Biasa disebut Dengan Hamzah Mutakalin Wahdah Yang terakhir Adalah Fi'il mundorek Yang Ditandai Diawali Dengan Huruf Nun Contohnya Nang suruh Nang suruh Berarti Kami Akan Menolong Atau Kami Sedang Menolong Ini adalah Fi'il mundorek Diawali dengan Huruf Nun Mudoro'ah Disini ada Fi'il mundorek Yang Diawali Dengan Ya Mudoro'ah Ada Fi'il mundorek Yang Diawali Dengan Tak Mudoro'ah Ada Pula Fi'il mundorek Yang Diawali Dengan Hamzah Mudoro'ah Dan terakhir Ada Pula Fi'il mundorek Yang Diawali Dengan nun mudoro'ah nah, para ahli bahasa Arab khususnya ilmu sorob, sering menyingkat dengan kata-kata mereka untuk memudahkan menyebut huruf mudoro'ah ini dengan kata-kata mereka anaitu anaitu ini adalah yang disebut dengan huruf mudoro'ah setiap kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan salah satu dari empat huruf ini diindikasi kuat bahwasannya kalimat tersebut atau kata tersebut adalah berbentuk fiil mudore'ah yang punya arti suatu pekerjaan atau kata kerja yang masanya, waktu pekerjaannya akan datang atau sedang dilakukan ini adalah tanda fiil mudore'ah yang pertama tanda kedua dari fiil mudore'ah adalah mo'rob mo'rob artinya huruf yang paling akhir dia bisa berubah-ubah statusnya bisa berubah-ubah harokatnya yang paling utama adalah berharokat domah huruf hukum asalnya kemudian dia bisa berubah harokatnya menjadi fatkah atau bisa menjadi sukun mo'rob artinya bisa berubah-ubah harokat huruf yang terakhirnya saya contohkan kata-kata yang suruh dalam kata yang suruh huruf paling akhir diharokati dengan harokat domah yang suruh huruf rohnya diharokati dengan harokat domah huruf roh ini adalah huruf yang terakhir dari kata yang suruh nah huruf roh ini harokatnya bisa berubah-ubah bisa menjadi yang suruh bisa menjadi yang suruh tergantung kalimat sebelumnya misalnya saya masukkan kata lan maka akhir kata dari yang suruh dia berubah menjadi harokatnya fatah lay yang suruh nah ini berbeda ketika kita masukkan kalimat atau kata lam maka huruf akhirnya ini akan disukur menjadi lam yang suruh dari kata yang suruh dia berubah menjadi lay yang suruh bisa menjadi lam yang suruh bisa harokat domah bisa harokat fatah juga bisa harokat sukun perubahan huruf paling akhir dalam satu kata inilah yang disebut sebagai i'arob atau kata-katanya ya lafat ini bisa disebut sebagai kalimat yang mu'rob kata yang mu'rob artinya bisa berubah akhir huruf akhirnya dalam segi harokatnya ya itu adalah tanda kedua tanda ketiga sebuah kata ya bisa disebut fi'il mudhore adalah ketika dia bisa kemasukan huruf istiqbal huruf istiqbal huruf yang menunjukkan pengertian akan ya huruf istiqbal adalah huruf yang berarti akan dalam bahasa arab setidaknya ada dua huruf ya atau kata yang menunjukkan arti akan datang yang pertama adalah sin yang kedua adalah sawfa ketika ada kata dalam bahasa arab yang bisa disambung didahului oleh dua kata ini bisa jadi atau diduga kuat kemungkinan besar kata tersebut adalah fi'il mudhore contohnya lafad sin adalah sayang suruh lafad yang suruh bisa dimasuki huruf sin sayang suruh yang berarti akan menolong demikian pula dengan kata sawfa sawfa yang suruh berarti akan menolong juga nah jika ada kata kemudian pertama dia ditandai huruf awalnya adalah huruf mudhore yang kedua huruf paling akhir bisa berubah berubah harokatnya dan ketiga dia bisa kemasukan huruf istiqabal atau huruf yang berarti akan maka kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhore selain memiliki tanda-tanda fi'il mudhore juga punya pola baku teman-teman dalam bahasa arab setidaknya ada dua model baku fi'il mudhore yang pertama adalah fi'il mudhore sulafi yang kedua adalah fi'il mudhore ruba'i fi'il mudhore sulafi berarti fi'il mudhore yang asal usulnya adalah kata yang terdiri dari tiga buah huruf fi'il mudhore sulafi ini ada dua ada sulafi mujarrat ada sulafi almazir murni tiga huruf atau tiga huruf yang diberi tambahan demikian pula dengan yang ruba'i dia ada yang berbentuk mujarrat empat huruf saja atau juga fi'il mudhore ruba'i empat huruf wazan wazan fi'il mudhore fi'il mudhore yang sulafi mujarrat ini ada enam pola atau enam buah wazan yang pertama adalah ya faulu setiap kata yang mengikuti pola ini didahulih oleh huruf ya huruf keduanya mati kemudian huruf ketikanya berharokat doma maka dia fi'il mudhore yang kedua adalah ya faulu ya yang kedua adalah ya faulu ya faulu ini contohnya yang suruh ya faulu contohnya iyal ribu yang suruh artinya menolong yadribu artinya memukul berikutnya fi'il mudhore yang sulasi adalah mengikuti pola yafalu contohnya kata yaftahu yaftahu artinya akan membuka keempat adalah fi'il mudhore yang mengikuti yang mengikuti pola yang mengikuti yaf'alu dari kata kerja lampau yaf'ilu fa'ila fa'ila yaf'alu contohnya ya'lamu yang kelima adalah mengikuti pola yaf'ulu lagi tetapi dengan asal usul kata fi'il mandi yang berbeda kalau di atas adalah fa'la yaf'ulu kalau yang kelima ini adalah fa'ula yaf'ulu fi'il mandinya fa'ula kemudian fi'il mudhoreknya yaf'ulu contohnya yahsunuh yahsunuh artinya baik ya bagus dan terakhir adalah yaf'ilu fa'ila yaf'ilu contohnya yahsibu yahsibu berarti menghitung nah ada yaf'ulu yaf'ilu ada yaf'alu kemudian yaf'alu lagi yaf'ulu dan terakhir adalah yaf'ilu ini adalah enam pola fi'il mudhorek yang terdiri dari tiga huruf asalnya oke teman-teman itu tadi adalah pola-pola ya fi'il mudhorek tulati mujharad nah di bawahnya masih ada pola-pola atau wazan-wazan dari fi'il mudhorek tulati mazid rubai mujharad dan rubai mazid bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam lebih lengkap lagi silahkan ikuti kelas online yang diselenggarakan oleh Harokah Learning Center oke itulah materi kita kali ini kita akan berjumpa dalam sesi-sesi berikutnya terima kasih dan jangan lupa subscribe terus channel kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh